Setelah lowong selama setahun, musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan 3 Jawa Barat selasa kemarin menetapkan adik Munawaroh menjadi ketua periode 2015-2020. Adik dipilih menggantikan kakak kandungnya Rahmat Yassin yang diberhentikan karena terlibat kasus suap alih fungsi lahan. Adik Munawaroh terpilih secara aklamasi di kawasan puncak Bogor selasa dini hari. Adik adalah satu-satunya calon yang maju sehingga terpilih secara otomatis. Selain Adik Munawaroh, ada delapan anggota keluarga dan kerabat ketua P3 Jawa Barat periode sebelumnya Rahmat Yassin yang tahun lalu diberhentikan karena terbukti menerima suap saat menjadi Bupati Bogor. Seorang diantaranya adalah Zainal Mutakin yang menjadi pengurus P3 Kota Bogor. Selama setahun P3 Jawa Barat dikendalikan Rahmat Yassin dari balik jeruji besi. Dari delapan orang keluarga itu ada tiga yang memang terjun ke Bupati. Dan masing-masing memang punya wilayah. Artinya kalau saya di Kabupaten Bogor, adik saya juga di kota. Jadi tidak ada keterkaitan atau hubungan keluarga karena masing-masing wilayahnya berbeda. Jadi no problem. Selama kita memang mau berbuat untuk... Selamat menikmati.